Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kami akan memperkenalkan sebuah sarang burung Ini biasanya, bukan biasanya ya Karena saya memang sudah biasa menemukan atau berjumpa dengan sarang burung Yang model-modelnya seperti ini Ini adalah sarang burung kecil Kalau di tempat saya namanya Indas Abang Biasanya ketika burung ini bertelur atau beranak Itu hanya rata-rata 2 ekor Terkadang juga ada 3 ekor Namun rata-rata biasanya 2 ekor Ini anginnya sangat kencang sekali Nanti kami akan mencoba menengok Sudah seperti apa, kondisinya seperti apa Masih bertelur atau sudah beranak Ini bersarang di sebuah pohon mauni Biasanya pada Pang atau cabang-cabang Pang atau cabang-cabang Pang-cabang Pang-cabang Ini nanti kami akan menengok Sudah bertelurkah atau belum Atau sudah beranak bahkan ya Ini kami akan menengoknya Burungnya sangat kecil Untuk saat sekarang ini burung tersebut Sedang diburu untuk dijadikan burung maseran Burung kecil yang biasanya makan benalu itu loh Burungnya yang biasa makan benalu Kalau di tempat saya ada yang menyebutnya Bukan dasar abang atau unces ya Ini sarangnya seperti ini Agar lebih jelas Ini saya mendekat ya Ini sarangnya seperti ini Terletak menggantung dan ada Sintunya di bagian atas ya Menggantung seperti ini ya Ini adalah sarang burung dasabang Kalau paling mudah Biasanya burung tersebut Makan dari buah benalu Makan dari buah keplandian Sehingga menyebabkan banyak keplandian itu Tersebar menyebar di Pohon-pohon Ini sarangnya seperti ini Gemplantung seperti ini Ini adalah sarang burung dasabang Atau burung inces ya Yang sekarang burungnya diburu Untuk dijadikan burung maseran Jadi biasanya kalau sudah dijinakkan Atau sudah dipelihara dari kecil Itu makanya bukan lagi benalu Akan tetapi diganti dengan Apa namanya buah Buah pisang ya Biasanya akan diganti dengan buah pisang Kalau dalam alam liarnya Biasanya burung dasabang tersebut Makan benalu ya Makan buah benalu ya Ketika dipelihara dan kecil Maka makanannya diubah menjadi pisang ya Ini sarangnya Oke ini kami akan Menggayohnya ya Akan menangkapnya Melihatnya dari jarak dekat ya Diupayakan kalau bisa Jangan sampai Kita Memegang telurnya Dikkhawatirkan nanti tidak jadi Begitu Ini anginnya Berhubung sangat gendang sekali ya Ini coba Saya Tilak 6 hari Ini anginnya Sangat gendang sekali Pak Kirsa Ini anginnya Pol ini sudah ada telurnya pemirsa ya udah ada telurnya dua ya dua butir ada telurnya dua butir ya mudah-mudahan nanti meskipun ini dengan terpaksa saya pegang karena agak sulit anginya sangat kencang masanya ya semudah nanti mau ngangkermi ya dan tetap jadi ya ini sekedar memperkenalkan sarang burung inces atau burung das abang karena disebut das abang kepalanya itu untuk yang jantan itu warnanya merah ya kalau betinanya warnanya agak kehitam-hitaman ini sarangnya sarang burung sarang burung das abang ya ini adalah bintang sekali pemirsa jadi tadi terpaksa saya pegang ya telurnya ya oke demikian pemirsa ya sekedar memperkenalkan sarang burung das abang mudah-mudahan kalian setelah menyaksikan tayangan video ini kalian jadi tahu ya jadi paham tentang bentuk sarang burung das abang ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe komen di channel YouTube Menteri Mano RI ya Terima kasih selamat menikmati terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.